Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jin merupakan salah satu mahluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala selain manusia Keberadaan jin sebagai bagian dari mahluk Allah juga bertujuan untuk beribadah seperti halnya manusia Namun dalam perjalanannya, bangsa jin memiliki banyak golongan Ada jin muslim, jin kafir, hingga jin yang berjenis laki-laki dan perempuan Jin juga memiliki berbagai sifat, ada yang baik dan ada yang buruk Golongan jin tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa Tetapi Rasulullah s.a.w. bisa mengetahui keberadaan jin Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis Beliau s.a.w. bersabda Sesungguhnya, aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari umar Hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Teman-teman Tirpas yang dimuliakan Allah Diceritakan dalam sebuah kisah bahwa ada seorang jin yang membela Nabi Muhammad s.a.w. ketika beliau diajak oleh kaum kafir Quraish Jin tersebut disebutkan bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina Lantas, bagaimana kisah jin Muhbar ketika membela Rasulullah s.a.w. Mari kita simak bersama Teman-teman Tirpas yang dimuliakan Allah Kisah ini berasal dari sebuah hadis Yaitu hadis ke-19 yang ada dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriya Karya Sheikh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri Dalam kitab tersebut dijelaskan Bahwa jin Muhbar adalah merupakan cucu dari bangsa jin yang masuk Islam pada zaman Nabi Sulaimana s.a.w. Riwayat lain menyebutkan bahwa jin ini masuk Islam di masa Nabi Nuh s.a.w. Kisah pembelaan jin Muhbar ini bermula ketika tokoh-tokoh kafir Quraish sedang berkumpul Mereka membicarakan sosok Nabi Muhammad s.a.w. Tokoh-tokoh Quraish yang terkenal seperti Syaibah bin Robi'ah, Al-Walid bin Harith, Sofuan ibnu Umayyah, Aswad bin Abi Yagus, Kinanah bin Robi'ah, dan lain sebagainya juga ikut berkumpul Salah seorang di antara mereka kemudian berkata Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal Tetapi ia tidak mencelah Tuhan kita Yang lain pun kemudian berucap Muhammad sebenarnya menginginkan harta Namun, pembicaraan kemudian berubah ketika seseorang di antara mereka berkata Muhammad sebenarnya adalah penyihir dan pembohong Kemudian salah seorang di antara mereka bertanya kepada Walid bin Harith Apa pendapatmu wahai Walid? Walid pun langsung berkata dengan singkat Aku tidak bisa menjawab Mendengar jawaban itu, mereka menuduh Walid sudah terkena ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Walid pun marah dan berkata dengan nada yang tinggi Beri aku tiga hari untuk menjawabnya Maka bubarlah perkumpulan orang-orang Quraysh itu Walid pun kemudian pulang ke rumahnya Disebutkan bahwa Walid ini mempunyai dua berhala Yang terbuat dari manikam dan emas Berhala itu diletakkan di atas kursi Dan diberi pakaian yang mahal Walid kemudian sembahyang Ia tidak makan dan minum Pada malam ketiga dia berkata kepada dua berhalanya Demi penyembahanku tiga hari berturut-turut Katakan kepadaku tentang Muhammad Setelah itu, tiba-tiba ada suara yang terdengar Dari dalam berhala tersebut Suara itu berkata Muhammad itu bukan Nabi Kamu jangan percaya dia Mendengar hal tersebut Walid pun kegirangan Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk Ke salah satu berhalanya Walid kemudian menceritakan peristiwa tersebut Kepada semua teman-temannya yang kafir Ia berkata Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad Nabi Muhammad SAW Bersedih karena mendengar peristiwa itu Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata Celakalah yang membuat kata-kata itu Wahai Muhammad Lalu kemudian Kaum kafir Quraish meletakkan salah satu patung Di suatu tempat kemudian menyembahnya Pada malam harinya Mereka mengundang Nabi Muhammad SAW Untuk datang Beliau kemudian datang Ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud Lalu Rasulullah SAW Duduk di tengah-tengah mereka Maka masuklah seorang jin Yang bernama Musfir Kedalam tubuh berhala tersebut Ia kemudian mencacimaki Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Mas'ud Yang juga mendengar hal itu Menjadi bingung dan bertanya Bicara apa orang itu Wahai Rasulullah Wahai Abdullah Jangan engkau takut Yang bicara itu adalah setan Jawab Rasulullah SAW Setelah kejadian itu Rasulullah pun pulang ke rumahnya Tetapi di tengah perjalanan Beliau bertemu dengan seorang penunggang kuda Berbaju hijau Orang itu kemudian turun Dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW Rasulullah kemudian bertanya Kepada orang tersebut Siapakah anda? Ucapan salam anda telah membuatku heran Orang yang menunggang kuda itu Kemudian menjawab Saya adalah cucu bangsa jin Yang telah masuk Islam Pada masa Nabi Sulaimana AS Telah lama saya meninggalkan kampung Dan bertepatan saat saya kembali Saya mendengar anak istri saya menangis Lalu saya tanya mengapa mereka menangis Istriku kemudian menjawab Apakah kamu tidak tahu Bahwa muspir telah melakukan Perbuatan buruk kepada Nabi Muhammad SAW Ketika aku mendengarnya Aku pun mengikuti jejak musfir Lalu aku membunuhnya Di antara bukit sofa dan marwah Ini adalah darahnya pada pedangku Kepalanya ada di dalam kantong Badannya terbuang Atau tergeletak di antara bukit sofa dan marwah Dan bentuknya seperti bentuk anjing Yang terpotong kepalanya Mendengar penjelasan jin tersebut Nabi Muhammad SAW Kemudian mendoakan kebaikan untuknya Setelah itu beliau SAW bertanya Siapa namamu? Jin itu menjawab Namaku adalah Muhbar bin Abahar Dan tempat tinggalku di atas gunung Tursina Jin Muhbar ini kemudian bertanya Apakah kamu tidak memerintahkanku Untuk mengolok-olok orang kafir Dari dalam mulut berhala Sebagaimana muspir mengolok-olokmu Nabi SAW menjawab Kalau engkau mau lakukanlah Kemudian orang-orang kafir Quraish itu Berkumpul di hari kedua Mereka mengundang Nabi Muhammad SAW Mereka kembali meletakkan berhala Di hadapan mereka Lalu mereka berkata Wahai berhala Bahagiakanlah hati kami pada hari ini Dengan mengolok-olok Muhammad Berhala itu kemudian berkata Wahai penghuni kota Mekah Ketahuilah Bahwa Nabi Muhammad SAW Adalah seorang Nabi yang benar Agamanya benar Dan Nabi Muhammad mengajak kalian Kepada perkara yang benar Kalian dan berhala-berhala kalian adalah batil Jika kalian tidak beriman kepadanya Dan tidak membenarkannya Maka kalian akan berada di neraka Jahannam Abadi selamanya Maka benarkanlah Nabi Muhammad Dia adalah Nabi Allah Dan sebaik-baik mahluknya Ketika itu Abu Jahal yang juga mendengar kata berhala itu Langsung berdiri Memungut Dan kemudian membanting berhala tersebut Rasulullah SAW kemudian pulang Dengan hati gembira Dan mengubah nama jin Islam dari Bukit Tursina itu Dengan nama Abdullah bin Abhar Dan sebagai bentuk pembelaannya Kepada Rasulullah SAW Jin Abhar tersebut melantunkan syair yang cukup panjang Salah satu baitnya berbunyi Aku adalah Abdullah bin Abhar Sesungguhnya Aku telah membunuh setan yang durhaka Yaitu Musfir Teman-teman tirpas yang dimuliakan Allah Mengenai tentang hadis ini Kami tidak tahu apakah sohih atau tidak Apakah bisa kita percaya atau tidak Tapi terlepas dari itu semua Paling tidak kita bisa memetik pelajaran yang ada di dalamnya Mungkin ada teman-teman yang tahu tentang derajat hadis Yang menceritakan tentang jin Abhar ini Maka dengan senang hati Jika antum semua mau berbagi ilmu dengan menulis Dan memberi tahu kami di kolom komentar Semoga urayan singkat ini bermanfaat Dan menjadi pelajaran dan wawasan untuk kita semua Kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama Tanggal, tempat, referensi atau apapun yang berkaitan dengan materi ini Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!